Dikabarkan hilang misterius di Jalan Jadas, Pangeran, Sumedang pada selesai 16 November 2021, kini Yana berhasil ditemukan di wilayah Dabuhan, Majalengka pada Kamis 18 November 2021. Sebelum dikabarkan menghilang, Yana disebut sempat memberikan kabar sang istri bahwa dirinya menjadi korban penganiayaan seseorang. Polisi menduga Yana pergi lantaran mendapati masalah dalam pekerjaan dan juga hubungan dalam keluarganya. Sosok Yana kini masih menjadi sorotan lantaran dirinya yang dikabarkan hilang misterius. Kepala Seksi Humas Polres Sumedang, AKP Deddy Juhana memberikan informasinya. Deddy membenarkan bahwa Yana sempat memberikan kabar istri bahwa dirinya telah dianiaya. Inisiatif Yana berpura-pura dianiaya pun memunculkan dugaan dari pihak kepolisian. Yana diduga melakukan pembohongan lantaran menghindar dari keluarga dan juga pekerjaannya. Hal itu lantaran Yana pertama kali ditemukan dalam kondisi sehat dan terlihat tak seperti menjadi korban penganiayaan. Istri Yana, Yanni Kurniasi pun memberikan informasinya. Ia menyebut bahwa tak pernah ada masalah antara Yana dengan keluarga. Pun demikian dengan lingkungan kerjanya, Yana tidak pernah berkeluh kesah tentang pekerjaan dan situasi lingkungan kerja. Kini pihak kepolisian disebut masih melakukan penyelidikan terhadap Yana secara intensif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!